Sekitar 10 tahun lalu di negeri Iceland, negeri nelayan dengan jumlah penduduk sekitar 300 ribu jiwa tiba-tiba berubah menjadi industri keuangan yang luar biasa. Sehingga para nelayan beralih profesi untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional keuangan. Setelah 5 tahun berlalu, mereka terpaksa kembali menekuni pekerjaan lamanya sebagai nelayan. Mengapa demikian? Krisis finansial global di tahun 2008 mengakhiri mimpi Iceland menjadi negeri finansial berskala dunia. Negeri itu pun bangkrut menyisakan hutang yang besar. Michael Lewis, seorang penulis buku-buku keuangan bestseller, menggambarkan kehancuran Iceland sebagai berikut. Anda punya seekor kucing, dan saya memiliki seekor anjing. Kita berdua sepakat harga kucing Anda adalah 1 miliar USD. Demikian pula harga anjing saya. Saya beli kucing Anda 1 miliar USD, dan Anda membeli anjing saya 1 miliar USD. Kini kita memiliki aset masing-masing 1 miliar USD. Demikianlah bank-bank dan industri keuangan mereka menggelembungkan asetnya setinggi mungkin, tanpa didukung aset real yang memiliki nilai atau potensi pendapatan yang sesungguhnya. Hingga tiba waktunya salah satu dari mereka bangkrut, maka efek domino pun terjadi, dan seluruh industri keuangan Iceland pun bangkrut. Dan para profesional keuangannya harus kembali menjadi nelayan. Pola bangkit dan bangkrutnya Iceland sebenarnya adalah model bagi industri keuangan dunia secara umum. Bedanya adalah negara-negara lain umumnya jauh lebih besar dari Iceland. Sehingga lebih kuat bertahan ketika dihantam krisis. Aset-aset berupa kertas yang membumbung tinggi melebihi aset real bisa dipastikan akan membawa korban. Korbannya adalah semua orang yang mengandalkan aset keuangan berupa deposito, reksadana, asuransi, dan sebagainya. Karena efek penggelembungan aset seperti di dalam transaksi kucing dan anjing akan berdampak pada nilai aset-aset kertas. Itulah sebabnya sekitar 9 dari 10 pekerja tidak siap ketika masa pensiunnya tiba. Karena tabungan hasil jeripayahnya selama bekerja tergerus nilainya secara gradual oleh inflasi. Bagaimana kita bisa melepaskan diri dari proses penghancuran kemakmuran ini? Sama seperti yang dialami Iceland, yaitu kembali menekuni profesi nenek moyangnya. Kita bisa kembali ke desa. Karena di desa aset-asetnya berupa aset real yang nilainya intrinsik. Kambing seharga kambing, kebun seharga kebun, dan tidak ada krisis yang bisa menghancurkan aset di pedesaan. Aset-aset ini juga memberikan hasil yang nyata untuk memenuhi kebutuhan utama kita tanpa harus menurunkan nilai aset itu sendiri. Bila demikian unggul aset-aset di desa, mengapa mereka terkesan miskin? Sebenarnya mereka tidak lebih miskin. Bisa jadi mereka tidak memiliki aset berupa kertas. Dalam hal ini adalah uang. Tetapi aset real rata-rata mereka punya. Rasio kepemilikan rumah di desa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di kota. Lalu karena brain drain dari desa ke kota, orang-orang pintar yang seharusnya bisa membangun desa lebih memilih tinggal di perkotaan. Desa-desa tidak terbangun, sementara di kota terjadi persaingan yang sangat ketat, sehingga hanya sedikit yang benar-benar bisa sukses. Masalah-masalah yang kita hadapi di perkotaan mungkin solusinya juga ada di desa. Naiknya harga bahan pangan, ditambah lagi ketersediaannya yang terbatas, membuat kita harus mengimpor dari luar. Padahal kita bisa mengatasinya bila desa-desa kita menghasilkan kebutuhan pangan secara cukup. Bisa jadi selama ini kita mencari solusi di tempat yang salah. Solusi berbasis kapitalisme dan import, yang dalam jangka panjang justru menyengsarakan kita sendiri. Terima kasih telah menonton!